Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Pak Tani Hortikultura kali ini kita cek tanaman terong hari ke-9 setelah tanam Oke ini tanaman terong sekitar setengah hektare lebih tambahan itu disitu ada hektare lebih ya ini ini benih dari panah merah sebut merek apa ya dari produk panah merah yaitu Yumi ini lahan bekas jagung-jagung ya bekas jagung sebelumnya ini lahan melon oke ini 9 hari setelah tanam ini lagi penyemprotan reken ya reken dan sama zat tumbuh setumbuhnya itu berupa atonik kita spraykan di atas pas di atas daunnya yang pertama reken untuk mencegah adanya semut atau serangga untuk memakan tunas pucuknya ini tunas pucuk disininya biasanya akan dimakanin oke ini sekitar 6.000 batang kurang lebih 6.000 batang benihnya sistemnya enggak pakai sistem apa yang di tengah ini apa yang namanya Oh drip enggak ini pakai biasa manualan sebelumnya kita kasih bupuk kandang nih bupuk kandangnya tabur tengah dulu bupuk kandangnya seperti bahan dasar lah ya kalau dulu mid itu segala macem udah kita taburin pupuk dasarnya terus eh eh nah pupuk dasar SP36 atau vertipos itu ya sebut merek lagi nih oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe channel pak tani hortikultura salam sukses untuk bertani para petani Nusantara Indonesia dan dimanapun anda menyaksikan video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati